Senang bisa beribadah bersama-sama pada kesempatan hari ini di tempat ini Terima kasih buat Bapak, Ibu, Gembala dan tim yang percayakan saya untuk menyampaikan dengan firman Tuhan hari ini Dan sebenarnya hari Jumat nanti kita akan merayakan atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus Atau sering juga disebut dengan ibadah Jumat Adung Sebenarnya saya menguat Bapak, Ibu, Cuman ya itu adalah Jumat bagiannya Tetapi saya akan sedikit menyinggung itu Bapak, Ibu Supaya kita sama-sama memahami mengenai kematian Tuhan Yesus Kristus Dengan tema pada hari ini saya memberikan yaitu sudah selesai Sudah selesai Sama-sama kita katakan yuk, sudah selesai Sudah selesai Ya sudah selesai Belum ya baru mulai kode sudah selesai Jadi kalau nanti kotba ini sudah selesai, ibadah kita yang selesai Kemudian Bapak, Ibu pulang, ada yang sarapan, ada yang pergi ke mal, ada yang jalan-jalan Nanti mungkin dulu pakot baratnya, ingat aja teman kotba hari ini, sudah? Sudah Sudah Yang tertulis dalam numari 19 ayat 30, sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3 Sesudah Yesus meminum perutur asam itu, berkata lah ya, sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Jadi dari sini saya ambil tema hari ini, supaya kita memahami Apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata sudah selesai dalam ayat yang sudah kita baca tadi Apa sih maksudnya sudah selesai? Kata sudah selesai adalah Bapak, Ibu salah satu kata dari, salah satu kalimat dari tujuh kalimat yang Tuhan Yesus katakan waktu dia dikayu salib Jadi ada tujuh kalimat atau ada tujuh perkataan Yesus disalib Artinya dia sudah disalib nih, ada tujuh perkataan Yesus disalib Jadi kata atau kalimat yang kenak itu adalah sudah selesai Jadi ini adalah salah satu dari tujuh kalimat yang dicapai Yesus dikasih salib Sebenarnya Bapak, Ibu ada buku yang membahas tujuh waktu begini Bukunya ini Bapak, Ibu ini bukunya hanya buku inilah yang membuat saya menangis gitu loh ya, bacanya Sampai bisa tiga kali saya baca, tiga kali ya dari awal sampai akhir, sekitab 300 alaman gitu ya Baca waktu kuliah tadi, waktu kuliah buruk gitu ya Saya baca ini berkali-kali gitu ya Tiga kali dari awal sampai akhir, tapi ada beberapa lagi, ada beberapa topik yang saya ulang lagi gitu ya Jadi Bapak, Ibu yang suka membaca, mau beli buku silahkan beli bukunya ya Tujuh perkataan Yesus disalib ini Katanya sih, jangan membaca sekarang baca buku ya Sudah handphone Tapi ya sudah lah ya Tetapi bagian anak kuliah yang masih suka baca buku Kalau ingin lebih paham lagi apa tujuh perkataan Yesus disalib itu Boleh beli buku ini Nah, kalimat sudah selesai Bapak, Ibu dalam Yohanes 19 ayat 30 Berasal dari bahasa aslinya yaitu tetelestai Yang artinya adalah berakhirnya sesuatu, tergenapinya sesuatu, kesempurnaan, menyatakan sebuah tujuan Sehingga dalam kalimat saya, tetelestai itu artinya adalah menyelesaikan sesuatu tugas atau pekerjaan dengan sempurna Itulah artinya tetelestai Waktu Yesus mengatakan, ah sudah selesai Tetelestai, artinya semua pekerjaan, semua tugas sudah dikerjakan dengan sempurna Siapa disini guru Bapak, Ibu? Ada? Oke, ada beberapa jadi guru Kan waktu kita kasih tugas sama murid Oke ya, kemudian mereka kerjakan Siapa yang sudah selesai gitu ya Angkat tangan Tapi benar-benar gitu, seratus persen Belum ya Jadi ada selesai, tapi tidak selesai dengan sempurna Tetapi ini adalah tugasnya selesai dan dilakukan dengan sempurna Oke, angkat bedanya Sama-sama selesai, tapi ini tidak sempurna Tapi tetelestai ini dilakukan dengan sempurna Selesai, gitu ya Dengan sempurna Nah, Ika telah atau Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapak kepadanya Karya keselamatan telah diselesaikan dengan sempurna Kalau kita baca doa bisaya pasal 53 Disana sebenarnya sudah dilubuhkan Bahwa Yesus akan lahir Tetapi juga Yesus akan mati di kayu salib Disiksa Bukan karena dosanya Tetapi karena dosa saya dan dosa Bapak Yesus sekalian Yang sebenarnya tidak layak untuk diselamankan Kenapa? Setiap hari kita melakukan dosa Setiap hari kita menyakiti hati Tuhan Tetapi dia tetap mengasihi kita Karena kasihnya yang begitu luar biasa Maka yang saya bilang tadi, hari Jumat Agung Kita akan memperingati hari kematiannya Sekali lagi, kematiannya bukan karena dosanya Kematiannya bukan karena dia kalah Tetapi kematiannya untuk menembus dosa-dosa kita sekalian Menyelamatkan kita Ketika dia hidup, dia hidup Kemudian di akhir hidupnya Dia mengatakan, sudah selesai Itu Yesus Kristus Bagaimana dengan Paulus Yang dalam 2 Timotius pasal 6 2 Timotius pasal 4 Ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu ya Kita akan baca bersama-sama Ayat 6 wanita Ayat 7 nanti pria Kemudian ayat 8 kita sama-sama baca ya Bapak Ibu Kalau ini terlalu gelap Boleh buka handphone-nya Tapi handphone-nya yang ada alkitabnya Kalau handphone Anda Tidak ada alkitab Jangan dibuka Please Pasti buka yang lain Gitu ya Kalau handphone Anda Tidak ada alkitab Yang pertama ilang mengatakan anda ini Sumpah dan Berhenti Oke Etna wani Sama-sama Satu, dua, tiga Semoga dihitung Saat kusudan Sudah dicurahkan Sebagai persembahan Dan saat kematian Kusudan adekan Pria Aku telah mengakhiri Pertanggungan yang baik Aku telah mencapai Baris akhir Dan aku telah Memeliharkan Sama-sama itu Sekarang Setiap yang itu Membentukkan kebetaran Yang akan dikarunyakan Kepadaku oleh Tuhan Hakim yang hadir Pada haknya Tetapi bukan Hanya kepadaku Mereka juga Kepada semua orang Yang merindukan Nah, ya ya Paulus Ini Paulus Bapak Ibu Kita tahu Dalam perjalanan Kisah rohani Daripada Paulus Yang sebelumnya Namanya adalah Saulus Bukanlah orang Yang tidak terpandang Justru Saulus itu Adalah orang yang Sangat hebat Dalam menta Dia tidak bercacat Dia punya pasukan Dia punya jabatan Tapi ketika Yesus memanggil dia Hidupnya Tidak mudah Hidupnya Bukan diberkati Tanda kutip Secara manusia Tapi justru Ketika dia Memberikan hidup Dan kemudian Menjadi seorang Rasul Hidupnya Tidak enak Tidak enak Gitu ya Sampai satu waktu Bapak Ibu Dia dihukum Dan kemudian Matinya Dengan cara Kepalanya Dipengkar Untuk mempertahankan Imannya Kepada Tuhan Tapi dengar Apa kata Paulus Dalam ayat ini Mengenai diriku Darahku Sudah mulai Dicurakan Sebagai Persembahan Dan saat Kematianku Sudah Dekat Jadi dia tahu Dia sedang di penjara Dan dia akan Kematiannya Sudah Dekat Gitu ya Tetapi Lihat ayat 7 Dikatakan Demikian Aku telah Mengakhiri Pertandingan Yang baik Aku telah Mencapai Garis Aki Dan aku Telah Memelihara Iman Sekali lagi Aku telah Mengakhiri Pertandingan Yang baik Aku telah Mencapai Garis Aki Garis Akiri Ini berasal Dari bahasa Aslinya Tetelestai Gitu ya Kemudian Aku telah Memelihara Iman Memelihara Ini juga Dengan kata Yang sama Yaitu Tetelestai Gitu ya Dengan kata Yang sama Jadi Dikatakan Aku Mencapai Garis Akiri Aku telah Menelesaikan Iman Nanti saya Akan bahas Selanjutnya Jadi Bapak Ibu Paulus Walaupun Sama manusia Tidak Diberkati Dia menjadi Orang Kaya Misalnya Tetapi Dalam Rasulannya Dalam Pelayanannya Kepada Tuhan Dia Mencapai Garis Akiri Dalam Hidupnya Karena Dia tahu Sekarang Telah Tersedia Bagiku Makota Kebenaran Itu Paulus Dari Kisah Yesus Kristus Dan Paulus Yang sudah Saya Sampaikan Kepada Kita Sekalian Kita Belajar Bagaimana Kita harus Mengakhiri Hidup Kita Dengan Baik Sekalagi Dari Sini Kita Belajar Untuk Mengakhiri Hidup Kita Dengan Baik Finishing Tapi Dengan Baik Mengakhiri Hidup Kita Dengan Baik Bukan Nanti Sekalagi Mengakhiri Hidup Bukan Nanti Mengakhiri Hidup Kita Itu Dari Sekarang Katakan Sekarang Karena Kita Tidak Tahu Nanti Itu Apa Yang Terjadi Dan Kita Tidak Tahu Itu Nanti Itu Kapan Yang Kita Punya Sekarang Itu Sekarang Sekarang Yang Kita Punya Waktu Itu Sekarang Dan Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Kemudian Hari Bahkan Satu Jam Setelah Ini Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Sehingga Kita Harus Mengakhiri Hidup Kita Dengan Baik Ya Ini Ada Kalimat Kecil Mungkin Bapak Bisa Baca Gitu Ya Karena Gelap Apalagi Ini Adalah Friend Dari Layak Begin Ya Unik Oke Dengar Ya Preparing To live And die For the glory Of Christ Itu Artinya Ya Ini Disini Preparing To live And die For the glory Of Christ Yang Artinya Bayang Berpuluhan Tepat Berwaktunya Amin Amin Oke Jadi Kita Harus Mempersiapkan Kehidupan Dan Kematian Kita Untuk Kemuliaan Yesus Christus Sekali Lagi Kita Harus Mempersiapkan Kehidupan Dan Kematian Kita Untuk Kemuliaan Yesus Christus Finishing Mengakhiri Hidup Kita Dengan Baik Untuk Anak-anak Kita Yang Punya Anak Kita Mempersiapkan Anak Kita Supaya Bagaimana Dia Sekolah Dengan Baik Walaupun Baga Anak Anak Kurang Ajar Ya Udah Disekolahkan Dengan Baik Sebaik Juga Dia Tetapi Kita Sebagai Orang Tua Mempersiapkan Kehidupan Anak Kita Supaya Anak Kita Itu Baik Apalagi Apalagi Orang Orang Batak Punya Istilah Anak Kukiro Amor Abia Ini Ada Terjemah Di bawah Ini Terima Dengan Seperti Ya Dia Harus Dia Meritain Apapun Supaya Anak Bisa Sekolah Buk 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 Sari Buk 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 Kita Melakukan Semua Yang Terbaik Apalagi Yang Semua Dilakukan Oleh Orang Tua Ini Supaya Anak Bisa Sekolah Dengan Baik Mempersiapkan Segala Sesuatunya Supaya Masa Depannya Penuh Dengan Harapan Tapi Jangan Lupa Bapak Ibu Kita Juga Harus Mempersiapkan Kematian Wah Ini Maksudnya Apa Gini Loh Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Kemudian Hari Jangan Sebelum Dia Berhasil Sukses Sudah Mati Juga Tahu Tunggu Tua Mati Ada Yang Muda Mati Juga Saya Ngomong Begini Karena Bulan Sepuluh Yang Lalu Saya Melayani Satu Keluarga Yang Sang Kain Ketemu Di Penang Malaysia Singkat Cerita Begin Si Om Ini Buna Anak Tiga Cowok Dua Kemudian Kecew Cewek Yang Anak Yang Kedua Ini Sakit Gagal Ginjal Gak Bisa Hidup Lagi Singkat Cerita Ada Yang Kasih Ginjal Tapi Kenapa Ada Yang Dolo Ginjal Kemudian Dia Mulai Hidup Kembali Tanda Putih Artinya Mulai Semangat Tapi Tahu Gak Makin Diman Caranya Dia Naik Mobil Di Atas Selidik Ya Kalau Tahu Di Fight Over Selidik Itu Kan Ada Tol Itu Dulu MPH DPR Jadi Di Fight Over Itu Dia Tabrakan Dia Mati Umur 38 Sang Kaya Caranya Begitu Padahal Dia Udah Sehat Dikiranya Mati Karena Gara Ginjal Enggak Matinya Karena Sehat Ada Orang Bila Mati Eh Denger Yang Olahraga Mati Yang Olahraga Mati Cepat Mati Iya Dan Kita Tidak Tau Lupa Apa Ibu Sehingga Anak Anak Kita Punya Anak Kita Harus Menjadikan Anak Kita Orang Yang Takut Takan Tuhan Itu Artinya Mempersiapkan Bukan Hanya Hidupnya Mempersiapkan Waktu Matinya Juga Tujuan Tujuan Hidup Kita Bukan Yang Segedar Diberkati Tujuan Hidup Kita Bukan Segedar Berapa Mobil Atau Harta Kita Punya Tetapi Tujuan Hidup Kita Sesungguh Nya Masuk Dalam Kerajaan Suatu Nah Itulah Perlu Kita Mempersiapkan Dengan Baik Bapak Ibu Ya Finishing Well Dari Ayat Ini Kita Belajar Yang Pertama Menyadari Bahwa Hidup Adalah Sebuah Pertandingan Sama Sama Kita Baca Satu Tiga Menyadari Bahwa Hidup Adalah Dari Mulai Sampai Finis Nanti Yang Kita Tidak Tahu Tapan Finis Tetapi Setelah Itu Waktu Kita Dari Lahir Keluar Dari Kandungan Ibu Kita Sebenarnya Kita Sudah Bertanding Dari Jutaan Atau Bahkan Miliaran Sel Terjadilah Muncul Lahir Kita Semuanya Sebelum Kita Lahir Kita Belajar Biologi Dari Sel Sperna Kepada Sel Itu Ada Miliaran Sel Yang Jadi Itu Cuma Satu Kita Sebenarnya Dimulai Dari Situ Tapi Sudah Jadi Kita Dari Manusia Nah Dimulai Dari Sekarang Sampai Nanti Terakhir Kita Tidak Tahu Kapan Kita Berakhir Tetapi Ada Dua Kemungkinan Mati Atau Racer Racer Itu Pengangkatan Tanpa Kematian Jadi Ada Dua Kemungkinan Cuma Kita Tidak Tahu Kapan Finis Itu Dimulai Dari Sekarang Kita Sedang Bertanding Bapak Indikasi Tuhan Bertanding Dalam Kehidupan Kita Bapak Indikasi Tuhan Sekarang Kita Punya Mas 90 S10 Mengatakan Bapak Indikasi 70 Sampai 80 Tahun Saja Ya Ada Sih Umurnya 90 100 Ada Tapi Tidak Banyak Dan Itu Jarang Orang Indonesia Jarang Indonesia Mencapai 100 Tahun Kalau Ada Itu Pendikit Banyak Katanya Kebanyakan Orang Jepang Kenapa Makanya Susi Iken 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 Bagus Beda Sama Hitam Buka Gorengan Jadi Sampai Naik Motor Makan Goreng Gak Masalah Joko Orang Pule Sampai Naik Motor Goreng Biar Dua Hali I Jangan Manusia Indonesia Ya Indonesia Ya Satu Satu Kalau 80 Juta Puji Tuhan Saya Minta Sama Tuhan 77 Tuhan Saya 27 Bapak 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 Tuhan Tuhan Masuk Saya Berada 80 Tahun Tiba Tiba Tuhan Sakit Sakit 77 Dapat Selesai Hal Lian Ya Itu Pembinaan Banyak Juga Yang 60 Mama Saya 52 Tahun Meninggal Bapak Saya 66 Tahun Meninggal Cepat Banget Tapi Kita Tahu Bapak Ibu Dikasi Tuhan Usia Kita Singkat Ini Tentu Kita Pengen Di Area Merah Ini Berara Butuh Berhasil Senang Sumpacita Bener Ya Pengen Ya Tapi Realitanya Ada Juga Ini Biru Kecewa Rugi Gagal Menderita Masalah Bener Ya Sepanjang Hidup Kita Pasti Alami Itu Tuhan 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 Gak Banyak Kecewa Tuhan Tuhan Ini Gak Tuhan Gak Tuhan Tuhan namanya brian sama siapa ya brian sama Michelle maaf ya bersama orang ini tembak sama si mereka menikah gitu ya ditembaknya ada sih yang pacaran pacaran lulu gak pengen ditembak-tembak begitu ada ini si wanita ini pengen menikah kan ya kemudian mereka menikah setelah menikah bahagia terus punya anak keturunan pertanyaan saya apakah setelah menikah mereka bahagia terima ya apakah ketika sudah mereka menikah apakah masih punya anak bener-bener 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 nah aku bikin menikah setelah menikah kau pikirnya enggak apa menikah dia eh anak-anak muda ya kau pikirin lagi menikah ya menikah juga di kota waktu nikmatnya hidup katanya sehingga enak tapi sama emang termasuk masalahnya iya orang yang menikah itu belum tentu lagi walau bilang pengen bahagia belum tentu lho jangan-jangan masalah terbanyak nah kalau adik salah nih salah apa namanya salah paradigma oh selama nikah pasti bahagia belum tentu walaupun kau rezi ibadah udah pelayanan belum tentu bahagia tapi itulah proses hidup wah menisahlah gua menikah sama dia eh selaku sama begitu udah itu sudah suami kita itu istri kita dan kita harus jalani ada pasti masalah ada tantangan itulah yang disebut dalam pertandingan iya kemudian ada juga yang fail gagal udah cari kerja nggak diterima atau kerja yang jadi pengangguran ada lagi begini ini maaf ya kalau ada orang di sini ya betul ya utang ya ya utang kemudian pinjol tiba-tiba pinjol nggak bisa bayar tiba-tiba ini orang berdoa ini orang ini berbahasa bodi adalah dia bahasanya menurut terus ya saya juga juga tapi saya tahu kemampuan gue bayar utangnya gimana iya saya punya utang tapi saya harusnya, saya punya pinco ya lagi ya saya marahin disini saya mau pinco karena itu maaf nih ya yang penegi-penegi utang yang ada pinco disini ya bukan dimaksud kemerekan anda ini kebenaran Pak iya saya melayani banyak sekali yang terlisam pinco kalaupun ada orangnya disini begini orangnya yang sedang pinco Pak Bu enggak kamu cek dalam dirimu ya bisa nggak bayar utang itu dengan bayar utangnya oke utang iya tapi kamu sudah kemampuan bisa bayar atau tidak ada sangkanya utang lain pada kata itu istrinya minjam bulu, minjam bulu, minjam bulu, katanya gadis suaminya iya mungkin makan dan kena enggak apa-apa saya juga ingin memang enggak pernah makan empat sayang sempurna di kampung iya lontong ke kampung begini tapi tidak kampungan eh bapak ibu bisa sekali lihat jangan sampai gitu terlihat sampai yang itu bapak ibu yang terakhir ini memang mereka sudah cerai padahal sesuaminya sudah berjuang untuk bayar utang istrinya kemudian istrinya untuk gampang cari duit kemudian live di tiktok gitu katanya live di tiktok katanya dapat duit nggak tahu gimana caranya hingga ada cerita sampai akhirnya cerita udah mulai nggak jarang di rumah tidur udah di luar rumah atau ketahuan sama jalan sama cowok lain padahal ada anaknya yang masih 2 atau 3 tahun di rumah suaminya di suaminya batik tulang untuk kerja gitu ya kayak dianya yang malah begitu terlihat utang ini orang itu hati-hati tiba-tiba di berguna Tuhan aku berguna utang Tuhan aku percaya Tuhan yang membayar utang-utangku pasus sekali itu kasihan mungkin dia bisa bikin pinjam sama keluarganya pinjamlah duitmu nggak dikasih pinjam bisa-bisanya dia paling parah iya paling marah lagi emang kau pikir uang yang saudara itu udah pasti banyak duit yang nggak ada peluangan apa-apa mikir yang terputih itu kau kalau kau pinjam sama orang mengandalkan manusia terputih itu kau bukan iya karena kamu tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan manusia sehingga pinjam ini pinjam itu kenapa kita jadi khutbah begini-begini ya itulah pertandingan itulah proses iya saya tidak tahu masalahmu apa bapak ibu setiap kita punya masalah masing-masing ada masalah soal kesehatan ada masalah soal keluarga ada masalah soal keuangan semua kita punya masalah tapi kita tahu ketika masalah itu bukan karena kita yang cintakan ya bukan karena kita ini kan masalah karena pinjam ini kan gara-gara kau bukan gara-gara Tuhan tapi saya percaya ketika masalah itu muncul padahal ini bukan gara-gara kita misalnya Tuhan masih buka cara pasti Tuhan berkati gak mungkin enggak saya pun sedang punya masalah Bapak ibu bulan lalu saya baru pulang dari Penang Malaysia karena istri saya operasi kisah nah ini anak saya masih di rumah sakit ini saya tinggal setelah dari saya punya ini saya langsung ke rumah sakit lagi semoga hari ini keluar dari masakit amin iya saya punya masalah anda yang punya masalah soal keuangan ya mungkin suapimu dengan gaji yang gak banyak buat kamu berdoa dengan cara seperti itu Tuhan bisa memberkati gak mungkin enggak cara hidungmu yang harus dilubah kita ini sedang bertanding loh Bapak ibu bertanding dan orang Kristen atau kita orang yang percaya Tuhan berjanji kita pasti keluar sebagai pemenang amin eh tapi dengan baik-baik kita yang sebagai pemenang ini harus bertanding dengan baik bertanding dengan baik dalam Alkitab misalnya Yusuf Yusuf ini kan anda pikir ini sorry kesekannya Yusuf ini tau gak ya kira-kira dia menjadi nomor 2 di Mesir tidak tau gak tidak dia gak tau kita tau kenapa karena kita baca kita tau tapi dia sebenarnya gak tau tapi kenapa proses hidup dia pertandingan hidupnya dia Bapak ibu dia menjadi budak budak itu menjadi gaji loh ya dia menjadi budak kemudian dia di penjara ñ gak mungkin dia punya masa yang penuh harapan secara pekerjaan ini ya gak mungkin orang jadi budak kemudian pernah di penjara bisa menjadi nomor 2 di Mesir menjadi orang yang kaya hebat penguasa gitu gak mungkin tetapi dalam proses hidupnya Bapak ibu Ketika dia, apa namanya, ketika dia dijual sama saudara-saudaranya Dia harus terima dengan suka cita, walaupun bisa menolak Dia pasti menolak gitu ya Kenapa, kenapa, pasti begitu ya Cuman saya gak bisa meneramati sih Tapi kita tahu, pasti ketika dia mau dijual, pasti dia nolak Tapi mau dia mau buat apa ketika dia dijual ke Ismail Kemudian dia dijual lagi istri Potifat Dia menjadi budak di sana Setelah jadi budak, dia digoda-goda sama istri Potifat Dan istri Potifat ini katanya masih cantik Kau baru tahu, iya, istri berjalan Yusuf mau cantik, dia dapat teman-teman Alhamdulillah baik Kasih tahu mana yang cantik, mana yang cantik Ini cantik Dia digoda, si Yusuf digoda Supaya bersetuju dengan dia, tapi dia nolak Dia dipikirkan, jangan Dia ingin lagi, lepaskan Berikutnya, digoda lagi, jangan Lepaskan Beda sama Yusuf-Yusuf sekarang ini Maaf ya, yang ada Yusuf disini Yusuf apa-apa, Yusuf menjuntang ke Yusuf yang lain Ketika digoda sama tante-tante, jangan Begitu ya, oh iya, mana kali ya Udah digoda lagi, lepaskan Gitu ya, kemudian lagi, digoda lagi, jangan Tuhan, 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 Tuhan Diboda lagi, lepaskan Gitu ya Cuman kemudian dia punya masalah Gak punya duit lagi Digoda sama tante-tante Tante-tante dia tahu yang mana yang gak nunggu atau enggak Gitu ya Ketika dia punya masalah Melayar buit, disonorin buit Gitu ya Tadinya jangan Lepaskan Lama-lama-lama jangan Lepaskan Itu mau Yusuf-Yusuf sekarang Beda sama Yusuf Ada ramai kita Ya itu Yusuf Masalahnya luar biasa loh Karena kita enggak di posisinya dia ya Coba aja di posisi dia Waduh Bisa bahaya Bisa Tapi itu mau prosesi dunia ini ya Daud Kita tahu kan Daud Menjadi raja Raja yang hebat Bahkan Ada tiga agama besar di dunia Yang masih percaya Kerajaan Daud hebat Yang pertama adalah Kristen Yang kedua adalah Islam Yang ketiga adalah Yahudi Ini tiga agama yang percaya Kepada Daud adalah raja Yang sangat luar biasa Tapi sebelum dia raja Dia bahkan Tidak dianggap oleh ayah dan ibunya Ketika si semen mau Apa namanya Memorapi Menjadi raja Dia malah Masih dipadat Dilupakan sama Ayah dan ibunya Makanya di dalam pemasuran Dan mengatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Tapi aku menyambut Engkau menyambut aku Itu maksudnya itu Dia dilupakan Tapi ketika dia-dia Kemudian Diurapi menjadi raja Langsung raja Tidak Tidak Awalnya adalah Main musik Di sana Ya Wow Dekat ini jadi raja nih Gitu ya Wah semakin dekat Itu apa Menikah sama Anaknya raja Waktu menikah sama anaknya raja Sahur pada saat itu Anaknya sahur Oh pasti kita berpikir Kan kita-kita yang berpikir Sebenarnya bukan dahulu Kita berpikir Waduh Mulai jadi raja Mulai jadi raja Tidak Justru ketika dia menikah sama anaknya raja Dia mau dipuluh Kalau paulus kan Masalahnya luar biasa Cuma matinya kan Mata Di penggal kepalanya Udah mati Mati itu begini kan Masalahnya Kalau kita ditembak Mati Udah apa-apa Kita gak mengalami penderitaan Mati Itu loh Sampai ada teman saya Yang begini Kalau mati saya Mati aja di pesawat Kenapa? Kalau pesawat itu jatuh Mati Saya mati disitu Saya gak ada asuransi Jadi bisa dapat Harusan juta Nanti saya berpikir Wih benar juga ya Otaknya harusnya jatuh Jadi dia berpikir Kalau mati Udah Padahal Bagi ada berapa Suntan Istrinya tinggalkan dia Anaknya 10 Mati semuanya Harta berni Semua Habis Dia sakit-sakit Dia ditinggalkan dia Aduh Itu luar biasa Sakitnya Kalau hukuman Makanya Ada teman saya Yang begini Sebenarnya Kalau itu jangan Diisikinkan lah Dicaput-sap Dulu Pertandingan Iblis itu akan Iblis itu akan terus menggoda kita Iblis itu akan terus Mengganggu kita Iblis itu akan terus merasuki kita Supaya kita tinggalkan Tuhan Tapi dikatakan Lawanlah dia dengan iman yang teguh Iblis itu yang satu petrus Aslinya begini Bapak Ibu Dalam pertandingan ini Seringkali kita bisa jatuh Bapak Ibu Bisa jadi kita tinggalkan Tuhan Tapi dalam hal yang baik-baik Ketika masalah itu ada Proses hidup itu Anda Tapi Anda tinggalkan Tuhan Maka Anda tidak layak Masuk ke dalam kerjaan sorga Kenapa? Anda tinggalkan Tuhan Tapi ketika dalam pertandingan itu Anda terus pelihara iman Seperti Yusuf Daud Ayub Yang sudah saya sampaikan tadi Mereka terus pelihara iman Tetap percaya sama Tuhan Intinya akhirnya Wujud hidupnya adalah Mereka diberkati oleh Tuhan Kita sekarang di titik sekarang Saya tidak tahu Bapak Ibu Keadaan Anda sekarang Tapi yang harus kita pikirkan Jangan memikirkan Masalahmu berat sekarang ini Dan kita harus memikirkan Bahwa tujuan ini Kita pasti diberkati oleh Tuhan Ini yang harus kita lihat Jangan hanya sepenggal ini Jangan hanya sepenggal ini Ada masalah Ada tantangan Soal uang Soal keluarga Jangan fokus kepada ini Tapi fokuslah Bahwa kau harus bertanding dengan baik Seperti Yusuf Dia menjadi Buddha Dia menjadi pencara Tapi dia terus berjuang hidupnya Bertanding Pelihara iman Karena dia tahu Bahwa Tuhan pasti memberkati hidupnya Itulah yang harus prinsip hidup kita Kita keluar dari pemenang Dan kita pasti diberkati Tapi bertandinglah dengan baik sekarang Pelihara iman Ketika kita terus pelihara iman Ayat 8 dikatakan Engkau akan menerima makhota Kebenaran yang akan dikarunyakan kepadaku oleh Tuhan Jadi yang ketiga Bapak Ibu Ketika kita bertanding dengan baik Memelihara iman kita dengan baik Maka kita akan mendapatkan makhota Kebenaran hidup bersama dengan Tuhan Ini kerajaan Sehingga 1 Timotis Pasal 6 12 berkata Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan berputulah hidup yang Terbar Sekali lagi Bertandinglah dalam pertandingan yang benar Pertandingan yang benar itu tadi Saya katakan Terus pelihara iman Tetap menyelesaikan Keselesaikan segala sesuatunya dengan iman Ya Eh anak muda di tempat ini ya Engkau pasti diberkati Tuhan Amin Karena Tuhan suka memberkati Anda Cuma masalah apakah engkau bertanding dengan baik sekarang ini Kalau kau malas hari ini Kau sukanya main game hari ini Engkau mungkin kau diberkati Tuhan Tolong tangkap itu baik Ya Ada disini yang kuliah Boleh angkat tangan Satu Dua Kuliah yang benar Yang masih sekolah Ada yang ada sekolah disini Masih ada sekolah Ada Oke Sekolah yang benar Amin Iya Jangan sampai kau kuliah sekolah Tapi polos begitu Dan bisa-bisanya di great Jadi berkati Tuhan Berkati Alkitab berkati Yeni 21.11 orang Cangan Tuhan 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 Berkati Bagi Bagi Pasal Bagi Pelu Harapan Tapi kau Berkati Yang kerja Ya Yang kerja Jam 8 Masuk kerja Tapi setiap hari Dia terlambat Jam 8 Jam 10 Jam 8 Jam 8 Jam Sebentar Banyak alasannya Ban bocorlah Memakanlah Macetlah Banyak alasan Yang terlambat Kemudian berusaha sungguh-sungguh Tuhan akan pasti memberkati hidupmu Bapak Ibu dikasih Tuhan Ayo bertanding dengan baik dan kejarlah hidup yang kekal Bapak Ibu Bayu 2.10 berkata bahwa Anda kelangkot setia sampai mati dan aku akan mengarankan kepadamu Bapak Ibu ini adalah sampai lagi Ku menuntutkan Ku menuntutkan Kita tetap sering Tuhan tahu kemampuanmu Tuhan tahu kemampuanmu Tuhan tahu kemampuanmu Tuhan tahu kemampuanmu Tapi Tuhan pengen itu sangat pengen memberkati Anda pengen banget Cuma harus kita bertanding dengan baik dalam milik ini Sudah selesai ketika Yesus Mati dikasih selalu Dikatakan sudah selesai Melakukan tugasnya dengan baik Aus Ketika dia dipanggil Tuhan Memang hidupnya tidak mudah Tapi dia terus Melayani Tuhan Beritakan injil Sampai akhir hidupnya Dia katakan Aku telah memelihara iman Sudah selesai Kita semuanya tempat ini Saya tidak tahu Kapan kita menyelesaikan hidup kita Tapi itu bukan nanti Tapi sekarang Dalam perutang dinam ini Bapak Ibu saya tidak tahu Memang gak mudah bagi hidup Tapi percayalah Tuhan Pasti memberikan kemampuan Tapi Percayalah Saya Tuhan tahu Kemampuan kami gak seberapa Istri lagi sakit Anak sakit Tuhan tahu gak seberapa Tapi aku percaya kepada Tuhan Tuhan akan memberikan kemampuan Kepada Anda yang masalah Soal uang Sampai jumpa Sampai jumpa